Sederalon Petugas Pembantu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Aceh tahun 1440 Hijriah atau 2019 Masehi dilantik pada selasa 9 Juli 2019 di Aula Arafah Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh. Pelantikan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Aceh, Dr. Andes H.M. Daud Pakeh yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Aceh tahun ini. Petugas yang baru dilantik itu berjumlah 54 orang yang berasal dari berbagai unsur mulai dari jajaran kemenak, imigrasi, polisi, biaya cukai, dan kantor kesehatan pelabuhan. Mereka akan mulai bekerja melayani jamaah sejak masuk ke asrama hingga para jamaah berangkat dengan pesawat dan kepulangan jamaah dari Tanah Suci. Terbatas, ada 23 orang. Tidak mungkin 23 orang itu melayani jamaah yang tiap hari itu hampir 400 orang. Nah, dibantulah pembantu panitia. Jadi tugas mereka itu membantu panitia sepenuhnya. Jadi semua aktivitas panitia yang perlu bantuan, mereka yang meng-supportnya itu. Jadi kurang lebih filosofinya seperti itu. Unsur dari mana saja kita libatkan? Semua unsur. Jadi semua yang terlibat di P2IH seperti imigrasi, seperti keamanan, seperti dokumen, dan segala macamnya, tetap mereka juga ada di bawahnya itu P3IH. Jadi di bawah kepenetian haji. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV.